Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat bunda? Nah hari ini bunda mau live Live sama siapa ya? Sama Pak Haji Roma Irama Saksikan, yuk! 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 Saya mungkin belum tau, yuk! Oh, belum tau! Mungkin belum tau sih. Anda mungkin belum tau sikap saya. Oh, belum tau? Detengah, syaratnya, satu saya meng Vacalui diri saya sendiri. Okey! kiş!!! Produsor tanya, Mengagi, Saya nggak mau jadi aktor. Saya mau jadi diri sendiri... Kenapa? Saya nggak mau nanti penonton, yang ment Young responded penggemar, Melihat Roma di film, dan aslinya itu berbeda. Saya ingin penonton itu melihat apa adanya. Ya Roma di film, ya Roma begitu di luar. Roma di film, sebenarnya Roma di luar. Jeleknya, bagusnya, segala macam, kayak gitulah Roma. Itu syarat pertama. Yang kedua, harus ada sholat, tiap waktu sholat berjamaah. Kalau break ya, ketika sholat? Harus ada sholat. Yang ketiga, gue nggak mau lihat botol-botol bir bergelimpangan di lapangan syuting. Karena saat itu, kalau saya lihat orang syuting itu, waduh, botol bir di mana-mana tuh. Kalau tiga syarat itu dipenuhi, saya bilang, saya siap main film. Kemudian dipasangkanlah saya dengan Yati Octavia. Saat itu, buat saya Yati sebagai artis film ya, memang senior banget. Baru senior? Iya, ya betul-betul. Jadi, saya juga merasa mendapat kehormatan ya, didampingkan dengan seorang bintang top saat itu. Nah, Alhamdulillah dalam perjalanan syut, saya rasa nyaman gitu. Ada chemistry, ada chemistry tentang acting kita gitu. Ya, betul. Ya, karena saya mengejarkan peran ya profesional aja. Saya juga sebetulnya agak beban ya Pak Haji, agak beban. Karena di luar film-film sama Pak Haji kan masih mengandalkan, mengandalkan yang adegan-adegan. Dan sementara selama syuting Pak Haji, ya kita yang biasa-biasa aja, walaupun waktu itu saya dipenasaran, kalau gak salah si Ani itu diperkosa ya. Ya dipenasaran apa di Begadang? Begadang. Begadang. Begadang, ada adegan perkosaan segala macam. Tapi tidak difusualkan. Ya agak beban, maksudnya film Pak Haji kan seperti itu ceritanya gitu. Nah, penggemar-penggemar sahabat-sahabat ya Ti Octavia juga, ada yang menanyakan, di lokasi itu kita berdua itu seperti apa? Dan juga ada yang menanyakan, dulu kita pacaran apa enggak? Dulu ada cinta lokasi apa enggak gitu. Jadi kita tuh pacaran gak sih ya? Pacaran di dalam kamera. Pacaran di dalam kamera. Kita selalu pacaran di depan kamera. Di depan kamera. Tapi di belakang kamera insya Allah gak ada. Insya Allah gak ada. Nah itu perlu jawaban dari Pak Haji. Karena apa ya? Kita kan sama-sama berumah tangga waktu itu ya. Pak Haji sudah ada putra, putri. Empat ya Pak Haji ya waktu itu? Empat ya? Udah empat ya? Oh masih Debbie sama Romy? Debbie sama Vicky mungkin. Oh sama Vicky? Oh iya sama Vicky. Masih baru dua. Nah gak pacaran kita. Cuman ya kita kalau lagi-lagi syuting, lapihan dulu, reading dulu gitu Pak Haji ya. Iya. Terus ada ini ya, yang paling pengalaman. Kalau gak salah film Begadang. Pak Haji lagi, ada kan fighting ya? Ada fighting terus bengkak-bengkak. Pak Haji itu bawa ke rumah. Darah muda. Oh darah muda. Pak Haji itu bengkak-bengkak dikeroyok sama penguda-pemuda. Kalau misalnya Ucok ya? Iya. Terus Pak Haji bawa ke rumah itu efek dari bengkak-bengkak itu. Terus bawa ke rumah. Wah Ani ini saya mau bawa pulang ini efeknya. Efek bekas makeup ya. Begin surprise di rumah. Begin surprise. Kaget di rumah. Isteri waktu itu Bang Merah kaget. Kamu kenapa ini? Abis bukelah ini. Aduh kamu. Iya guys lucu banget gitu. Pak Haji yang cerita besoknya. Cerita sama saya. Terus Ani kemarin katanya mamanya Debbie kaget katanya gitu. Lihat ini. Ya masih sedikit apa ya. Sedikit. Lucu ya terus pengalaman itu. Terus tapi dulu Pak Haji seringnya syuting itu dari jam 12 siang sampai pagi malah tambah melek tuh. Kenapa itu Pak Haji? Emang dulu kehidupan saya terbalik kan. Terbalik bener. Terbalik. Jadi saya sampai subuh. Iya. Sampai solat subuh tidur bangun sohor. Itu kebiasaan lama kayak gitu waktu masih muda. Iya. Makanya syuting itu jam 12 gitu. Iya jam 12 begitu malam. Tambah malam tambah malam. Pak Haji tambah melek. Kita yang udah capek. Karena waktu itu kan Yati kan ada 2-3 film. Pak Haji kan cuma satu. Tapi Pak Haji juga banyak show ya. Iya show. Dan saya juga waktu itu pernah berpengalaman sama Pak Haji. Ikut show kemana-mana Pak Haji bersama Soneta. Iya. Ingat ya? Iya. Playback lagi. Hah? Playback loh. Iya. Berani banget loh saya. Pernah ditimpukin loh saya. Ditimpukin juga ya dulu. Enggak. Pernah. Ditimpukin. Ditimpuk lah ya. Ditimpuk senang gitu. Iya. Ditimpuk senang. Ya banyak pengalaman deh pokoknya gitu. Aduh. Terus Pak Haji apa pengalaman sama Yati ya? Apa lagi pengalamannya? Ane juga artis yang baik ya artinya. Amin. Insyaallah. Kalau saya. Dia suka apa memberi masukan-masukan. Kamu gini ya. Kamu gini ya. Gitu ya. Jadi saat itu ya. Karena dia senior tuh oke-oke aja kan. Hahaha. Ya menghormati yang. Hahaha. Ya seperti itu. Karena memang dunia film ini waktu itu. Buat saya masih pertama kan. Iya. Saya banyak apalah dengan Yati ini. Dengan Ane ini. Saya harus tampil sebagai saya gitu. Belakangan saya Yati tahu juga itu. Jadi saya sebetulnya nggak acting ya memang. Begitulah gitu kan. Begitulah. Nah yang berat Yati. Hahaha. Harus jadi sosok Ani terus. Iya kan. Ya pokoknya saya juga senang bisa diajak shooting sama Pak Haji. Paling banyak loh. Iya. Ani 11 film. Dari 30 Ani 11 ya. Nah yang lainnya kenapa nggak diajak lagi. Hahaha. Terus banyak juga yang nanya. Kenapa nggak berjodoh gitu. Itu kan jodoh kan urusan takdir. Takdir ya kan. Iya bener Pak Haji. Banyak. Sampai sekarang di Instagram juga. Kenapa nggak Pak Haji ya. Tapi ya kita sih terima aja. Itu mereka memang terlalu mendalami peran itu kan. Kasih saran-saran dong untuk sahabat-sahabat Yati Oktavia dan Pak Haji di YouTube channel Yati. Iya. Saya rasa saya sendiri nggak punya apa namanya. Ini vlog ya. Iya. Saya nggak punya vlog. Saya ada Roma official. Iya saya nonton juga ya. Untuk apa ya kegiatan-kegiatan Roma. Show. vlog ini memang sesuatu media yang bisa kita jadikan itu ya. Informasi. Informasi yang kontributif ya. Katakanlah bagaimana kita sebagai artis. Bisa berkontribusi dalam berbagai macam aspek yang lupa. Iya. Karena artis itu kan namanya panutan. Panutan. Jadi kalau kita bisa memberikan ya nilai-nilai apa seperti itu. Yang positif ya. Yang positif. Insya Allah fans penggemar itu akan ikut. Amin. Amin. Tapi ada satu hal yang saya bangga dari Yati. Iya amin. Dulu bagaimana Yati pernah bilang. Yati itu dulu agak kurang religius gitu loh. Agak kurang. Bukan jelas religius. Agak kurang religius. Tapi perkembangan belakang. Wih. Saya salut loh. Sholatnya gak kurang tinggal. Akhlaknya bagus. Amin. Iman takwanya bagus. Terus orang saya salut loh. Pengalamannya udah banyak. Betul ya. Masya Allah jadi. Masya Allah. Masya Allah. Waktu kita syuting BJMR ya. Pokoknya saya masih itu deh. Waktu syuting lahir lebar masih bandel. Disuruh sholat. Andi kapan sholat. Saya bilang kapan-kapan. Ya kan. Ingat gak. Ingat gak. Ya kan masih masih. Ya namanya masih jiwa muda. Dan banyak film yang lain-lain juga kan. Alhamdulillah ya. Ya. Setelah itu aja Pak Haji. Setelah naik haji tahun 1991. Sadar. Kita bersyukur ya. Alhamdulillah. Ya. Gak pernah ketinggalan jamaah ini. Atau syuting BJMR itu ya. Ya dong. Iman siapa dulu. Ya. Selalu jamaah. Ya. Saya happy gitu ya. Masih khususul ultimai. Ya. Amin. Ya. Saya juga mendoakan Pak Haji. Pak Haji mudah-mudahan sehat ya. Ya. Salam untuk Rika. Salam buat Pangki. Ya. Salam. Saya suka bilang gini ya. Malang orang. Ani itu siapa? Saya bilang Ani itu pacar saya. Ya. Tapi kalau Yati Oktavia istrinya Pangki. Dan Mas Pangki juga. Oke. Oke. Fine-fine aja. Ya kalau Yati Oktavia itu pacarnya Pangki. Istri. Istri Pangki. Kalau Ani itu pacarnya Roma. Itu hak paten ya. Hak paten. Hak paten. Hak paten. Kayak gimmick-gimmick itu sama ASBY ya. Iya. Ya kan nama beliau. Istrinya kan Ani juga. Iya. Itu banyak gimmick-gimmick. Apa gitu ya. Pak ASBY marah tuh sama Roma. Kenapa Aninya mau diambil. Hahaha. Tapi dulu Pak Haji pernah punya pacar Ani nggak dulu? Namanya Ani. Pernah nggak? Maka saya bilang tadi nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Nama Ani itu suatu fiksi. Iya. Bukan true story ya. Ani itu nggak ada. Iya. Saya lihat Foster Yati ini kan. Beliau ini kan. Indonesia banget gitu. Dia punya face tuh Indonesia banget. Iya. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Syukur. Bersyukur ya. Bisa ketemu Pak Haji sekarang. Ya oke. Anything else? Ada salam? Ada? Ada? Terima kasih. Terima kasih banyak. Salam dong untuk fansnya ya Tio Octavia. Oh iya. Ani dan Roma Irama. Buat fans Ani dan Roma. Roma. Terima kasih atas perhatiannya untuk menyaksikan vlog ini. Mudah-mudahan hubungan kita. Amin. Antara fans dan kami tetap terjalin dengan baik. Amin. Selamat rahmi kita tetap terjaga ya Pak Haji. Ya soalnya mereka juga banyak yang tanya. Katanya Tio Octavia sama Pak Haji sekarang hubungannya seperti apa gitu. Ya baik-baik aja. Aku bilang kemarin kan udah apa? Doa dan cinta ya? Cinta dan doa. 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 Ya bukan itu. Cinta dan doa. Cinta dan doa. Mudah-mudahan nanti kita kembali lagi syuting, sinetron, stripping Pak Haji ya. Insya Allah. Insya Allah. Hai guys. Jangan lupa subscribe, like dan ditunggu komennya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye. 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 Bye.